Assalamualaikum Halo, apa kabar semuanya? Masih tentang menu di musim panas Nah, kali ini tentang cara membuat acar timun serut Persiapkan dulu bahan-bahannya Ada timun kecil syahwangkwa, ada bawang putih suanto, wortel honglopo, ini cuka putih, dalam bahasa sini peju, terus ada garam, yenpak terus, kita nanti tambahkan dengan gula pasir petang, terus ini ada minyak wijen ya, semang Nah, kalau sudah siap semuanya, baru kita lanjutkan ke cara berikutnya Kita serut dulu ya, timunnya Nah, mengapa dalam video ini saya membuat acar timun serut, karena supaya, misalkan di rumah ada jompo atau ama akong, itu yang biasanya mereka sudah tidak berkiki Nah, mereka bisa makan acar ini Seperti biasanya ya Nah, mau ditambah dengan bahan lain pun bisa, nah mau seberapa tergantung berapa orang yang makan Nah, ini kalau sudah kita pindahkan ke tempat lain supaya nanti airnya tidak terlalu banyak Misalkan itu airnya digunakan pun tidak apa-apa tetap ada gizinya Selanjutnya bawang dan wortelnya juga kita serut nanti supaya tidak keras Bagi yang tidak suka wortel Nah, untuk merah-merahnya bisa diganti dengan bawang merah ya supaya ada warna-warninya dan tetap sehat juga Kita lanjutkan serut wortelnya sampai selesai Ini wortel sangat banyak manfaatnya juga khususnya untuk kesehatan mata Kalau sudah bisa kita tambahkan 2 sendok teh gula pasir terus nanti tambahkan 1 sendok garam Nah, ini sesuai selera masing-masing mau berapa nanti bisa dites rasa juga Ini cukak putihnya bagi yang suka asam bisa ditambah berapa sendok lagi tidak apa terus ini dengan minyak wijennya supaya nanti ada aroma-aroma wangi minyak baru kita larutkan supaya bumbu-bumbu tadi bahan-bahan tadi tercampur dengan rata bisa juga kita dengan cara seperti ini tapi ini tidak begitu bermanfaat mending kita menggunakan menggunakan sumpit saja atau kita bisa remas juga menggunakan tangan menggunakan apa itu sarung tangan plastik terakhir jangan lupa untuk dites rasa itu kan simple praktis selamat mencoba di rumah bye-bye bye-bye selamat menikmati